nol sampai banyak yang nonton dan sampai gajian itu prosesnya kayak gimana Pak Haji mangga abdi hoyong terang rekan-rekan juga hoyong terang mangga pagi sebenarnya itu harus ada komitmen dulu pertama komitmen dalam membuat video yang harus kita kita tayangkan seperti misalnya kalau kita eh membuat konten di pedesaan kita harus pedesaan terus-terusan jangan sampai dicampur jangan gado-gado aja nama youtuber nih temanku temanku semua yang ada di mana-mana ini Pak Haji Cepi Usman ini sudah membuktikan ya bahwa YouTube itu memang membayar video-video kita yang kita upload asal dengan catatan kayak tadi seperti tadi ya Oke untuk para youtuber pagi kasih motivasi seperti apa nih untuk itu berpemula silahkan ya pokoknya kepada para youtuber ya yang belum merasakan gajian pokoknya tetap semangat Assalamualaikum Paji Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di kesempatan yang ini ya malas yang ini sore ini atau kita sudah asal ya Alhamdulillah saya kedatangan rekan saya yang Alhamdulillah katanya sudah gajihan pokoknya kita tanya aja ya kita tanya soalnya video beliau ini ini teman-tanya teman perjuangan saya ya di YouTube di ini youtuber Cikalong juga Pak Haji Cepi Usman kalau nama channelnya Cepi Usman ya dan ini bener-bener rekan saya dan kita pernah konten bareng kemana ke sana kemari gitu ya dan sekarang saya lihat videonya wah luar biasa pokoknya videonya ada yang ribuan puluhan ribu bahkan ada yang ratusan ribu saya pernah nonton ya dan katanya katanya nih bulan Agustus ini beliau sudah gajihan kita tanya ya jangan malu-malu harus terbuka apa aja nih Wayana biar penonton atau youtuber para youtuber khususnya ya sedunia atau se-Indonesia Cikalong lah gitu ya semangat untuk berkaryanya lagi bikin pegangnya lagi biar pada semangat Pak Haji nih saya mau tanya Pak Haji Pak Haji kan asal Alhamdulillah nih sebentar asal dulu Oke kita lanjut ajannya sudah beres ya Pak Haji pun kan badai naros ya ya Pak Haji badai jujur semangat badai muamangga kan Pak Haji tetos eh gajihannya tak sebelum tanya gajihan nih temen-temen ya sebelum tanya sampai ke gajihannya berapa kita tanya dulu prosesnya perjuangannya kayak gimana Pak Haji dalam berkonten itu udah berapa lama gitu ya sampai titik puncak sampai gajian itu ya berapa lama pagi pun nonton berasinya haji melalui YouTube antik iraha terus sampai ke ayat akan penonton sampai ke puluhan ribu ya paginya sampai puluhan ribu habis nonton beberapa video nusok ditonton itunya Nuh pas lewat beranda jadi klik itunya tah sampai puluhan ribu Pak Haji bahkan yang beragusan biaya bingung-bingung gitu ya tah proses ETT perjuangan Pak Haji sampai ke seluruh nonton banyak yang nonton kino sampai banyak yang nonton dan sampai gajian itu prosesnya kayak gimana Pak Haji mangga abdi hoyong terang rekan-rekan juga hoyong terang mangga pagi hahaha aduh jadi malu saya sebenarnya ya kalau masalah YouTube kita itu harus ada komitmen dulu pertama komitmen dalam membuat video yang harus kita tayangkan seperti misalnya kalau kita eh membuat konten di pedesaan kita harus pedesaan terus-terusan jangan sampai dicampur jangan gaduh-gaduh ah jangan gaduh-gaduh soalnya nantinya kan penonton tahu ini adalah konten pedesaan ataupun misalnya game terus game jangan sampai dicampur biar YouTube menganalisis seperti apa konten kita itu nanti ditampilkan di beranda yang sesuai dengan konten contohnya misalnya kalau kita termasuk di konten pedesaan nanti dimasukkan lagi ke konten pedesaan misalnya pertama itu yang kedua kita harus komitmen dalam arti harus punya waktu ataupun jam untuk mengupload video tersebut jangan sampai video itu kita upload padang jam 1 siang padang jam 10 malam padang maghrib padang bisa gitu karena penonton menunggu disana jadi penonton biar tahu oh Ahmad Sneder ataupun Cek Usman menguploadnya setiap jam 4.20 misalnya itu harus berulang-ulang biar penonton tahu bahwa kita punya jam tayang upload pada waktu itu jadi Pak Haji untuk mengupload itu jam setiap jam jadi kini kalau misalnya kita pingin rame di channel usahakan channelnya itu channel berbagi atau ataupun sosial tinggi maka kadang-kadang dari belakang juga suka merekomendasikan kepada penonton ini senanya misalnya bagus dan terus usahakan mencari judul yang bagus yang cocok yang sesuai tema gitu dan yang dibikin penasaran terus bikin penonton seolah-olah di mainkan oleh kita itu jadi usahakan channel kita itu seperti sinetron jadi buat penasaran si penonton itu jangan disepit jadi kadang-kadang kan kita itu dua menit tiga menit udah karena nggak rame misalnya usahakan penonton itu penasaran dengan channel kita itu jadi berkesinambungan terus-terusan gitu kayak sinetron lah gitu pulinkan pulinkan indiannya kalau bahwa Sunda itu pulinkan para penonton di channel orang supaya bertahun tuh untuk sampai Kak karek ditempuh ah channel orang gini yang goreng kali tempat ya begitulah kira-kira supaya penonton itu penasaran dengan channel kita itu karena gini semakin kita naik ke atas pasti banyak yang ngepoli ataupun komentar yang tidak enak nah sebagai YouTube kreator jangan baperan jangan baperan kalau baperan ya udah jangan 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 mau naik jangan bikin konten gitu ketika kita sudah naik pasti ada pro kontra mati ada yang pro bagus ada yang kontra nya jadi seolah-olah ketika kita berada naik di atas itu semakin angin semakin kencang di atas sehingga kalau di atas itu angin tuh sampai gini nih ngegeber tau tetang kalian ngegeber karena banyak mereka jen semakin kita tinggi semakin diperhatikan hidup kita itu dari mulai misalnya ah cerita gini ya cerita gini kita lupa ya waktu bikin konten kita minum sambil berdiri sebelumnya sebelumnya kita pernah melakukan banget karena tidak ada bangku ya karena darurat tidak ada yang komen nanti pas kemarin kemarin ada yang komen katanya sambil duduk lah itu kan sunah rosul duduk berarti segala rupa tingkah laku kita ditilai sama netajen itu sampai apapun kita ada netajen yang suruh jengkot di krok lah ataupun di kakak ini katanya pakaiannya anula itulah gitu jadi semakin kita tinggi maka angin semakin kencang gitu ya kembali ke Pak Haji Anu tadi Cina di ucapkan satu tema satu tema seperti kumar contoh satu tema gitu kita misalnya berjalan di pedesaan perkampungan di perkampungan kita harus tetap di perkampungan maksudnya dalam arti kita itu harus komitmen dalam bidang tema tertentu gitu jadi jangan sampai perkampungan main game perkampungan kena game hai hai Hai�epiko Hai harus memberikan suatu konten yang pertama yang bermanfaat bermanfaat ya bermanfaat yang pertama biar kita itu kontennya berkah contoh kita bermanfaat misalnya kita berbagi ataupun apapun yang bisa diambil hikmah ataupun ilmu oleh penonton jadi di nato menang bayaran di youtube orang menang ganyaran yang pertama emang sih yang harus ada konten yang harus selalu menayangkan konten-konten yang bermanfaat buat masyarakat jadi tentang youtube itu yang kudus satu tema jadi orang-orang ke lompong ada badut di sensor gak boleh sangat akan mempengaruhi kepada channel kita channel daun terus kan gak pernah pindah kan terus daun misalnya mengalah daun itu daun perdaunan terus-terusan jadi nah berkaitan daun ada ke daun walang daun kekek gitu jadi gitu kening cenah mengelamat orang-orang pekodoh timis merenungnya di bidang upload di bidang video jadi ulah campur-campur kecunya orang ayo ngapot tiduran bang lutan ayo badut liwat harus satu tema kecuali kalau kita lagi youtube yang lain baru mungkin tema lain lagi satu-satu orang tapi beberapa channel gisa cuma untuk kali ini kita ngambilnya di tema persampungan dan tentunya ada jiwa sosialnya ada jiwa berbagilah dengan masyarakat insya Allah ya kalau kita berbagi itu juga kan bukan dari saya berbagi juga banyak sekali yang dari donatur misalnya dari Australia kemarin alhamdulillah ada yang dari alhamdulillah jadi kita gini semakin kita dikenal maka orang apalagi kita pertama persimpannya kita harus jujur jujur jadi kita harus terbuka gitu contohnya kita kemana alhamdulillah dapat donatur dari Australia atau dari Malaysia tolong belikan beras dan ini buat si A ataupun si B yang ada di sana kita beliin beras berikut kita langsung fotoin dipoto terus dikasihkan kepada orangnya ini belanja saya segini saya segini terus serang buat pembuktian jangan sampai dikatakan kita selingkuh selingkuh lah ataupun misalnya tidak terbuka bagi orang yang menyumbang kalau yang lain enggak perlulah sampai di upload ini buat orang yang berdonasi kita harus benar-benar kita harus benar-benar sampaikan rasa kasihan ketika melihat konten ketika kita melihat konten saya makanya mungkin ada yang ibad kasihan Pak tolong ini sampaikan berikan uang segini kepada anu sering Pak Haji donasi sejauh ini alhamdulillah ada berapa orang kira-kira pagi donasi Pak Haji yang ngirim ya itu nggak bisa diomongkan ya disini yang jelas ada lah ya alhamdulillah ya donasi dari luar sudah ada ya alhamdulillah gitu cuma kita nggak bisa ngomongkan dari siapa dari siapa pokoknya dari hamba Allah yang ingin bernerasi kepada saudara kita yang berada di perkampungan kawan rahmat supaya mungkin dia ingin berbagi harta rezekinya gitu supaya lebih berkah hidupnya nah sekarang saya mau tanya kan Pak Haji gajian sudah berapa eh pertama gajian itu berapa kan bulan sekarang nih bulan kemarin gajiannya bulan Agustus tanggal berapa kemarin 22 tanggal 22 berarti kemarin dong sekarang 23 pertanyaan masalah youtube itu kan anak itu paham itu ngerti itu kata-kata benar itu ayah numayar bahwa Pak Haji sorangan ngarima masalah gajian Alhamdulillah kita udah gajian baru kemarin selama kita konten saya belum pernah merasakan gaji tapi Alhamdulillah ini kenyataan kemarin walaupun mungkin tidak sebanding dengan perjuangan kita waktu kita cuma cuma Alhamdulillah kita udah gajian kemarin tapi kita nggak bisa menyebutkan nominalnya berapa namun buat para youtuber mungkin yang pemula yang belum gajian jadi saya tetap komitmen untuk membuat konten yang sangat bermanfaat masalah gaji belakangan ada pun misalnya kalau kita membuat konten yang bagus insyaallah pasti banyak yang nonton jadi tetap saya penasaran Pak Haji ini walaupun tidak disebut nominalnya kan ada digit 1 digit atau 2 digit 1 digit kan dari 1 sampai 9 juta kalau 2 digit dari 10 sampai ke sana pokoknya lah di 10 lah masih di 10 masih di 10 alhamdulillah mungkin kajian saya buktikan bahwa dengan catatan video yang bagus dong jadi videonya harus yang bagus harus ada jiwa sosial original juga ya original jangan pakai video orang jangan direkayasa kalau bikin konten itu harus real kan kalau perkampungan itu harus beda lagi dengan hiburan kayak macam kita melalaukan bisa dipersiapkan kalau misalnya konten ngambil ikan di kali misalnya kadang-kadang sudah persiapkan ataupun konten berak misalnya ataupun itu mungkin sudah dipersiapkan itu kan cuma sekedar konten hiburan kalau kita itu konten real jadi konten yang sifatnya tidak dibikin bikin jadi konten nyata kehidupan nyata benar-benar gitu kenyataan fakta jadi bikin konten berarti fakta benar-benar kata-kata motivasi ke youtuber beraya non pemula gitu ya bikinlah konten yang lebih bagus lagi ya minimal durasinya jangan sedikit-sedikit kalau bikin konten itu jangan 8 menit 7 menit minimal 15 menit ke atas 20 menit ke atas kenapa karena semakin kita panjang bikin konten maka duitnya semakin gede soalnya kan iklannya makin banyak kita itu digaji itu dari iklan yang masuk ke konten kita video kita gitu makanya jangan bikin konten 2 menit 3 menit ngapain bikin 2 menit 3 menit itu gak ada duitnya ada duitnya cuma dikit makanya kita dulu dulu kita juga bikin konten di bawah 10 menit tapi alhamdulillah sekarang bikin konten 18 menit ke atas kalau 18 menit ke atas kan duitnya agak gede agak kenceng apalagi gak di skip motivasi ke youtuber pemula semangat atau patah semangat ya bagi yang komitmen aja di bidang youtube kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang berjuang ya untuk menjadi youtuber yang bagus jangan pertama jangan terlalu mengharapkan gaji dulu kita berkreasi dulu berkarya dulu dengan baik gaji nanti ngikutin jangan sampai kita pikiran gaji terus kalau kita youtuber itu mikirnya duit aja yang di otak siap gajinya sampai 100 juta emang mungkin boleh untuk memotivasi kita untuk bekerja lebih 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 jantung itu harapan anak pertama youtube dan berharap gaji emang pertama juga ada sedikit berharap cuma kita itu di waktu senggang kita keluar daripada kita kalau jam 12 siang kesini kita sepat tidur dimanfaatkan waktu tersebut dengan membuat konten supaya mungkin banyak sekali saudara-saudara kita yang hidup di bawah di perkambuhan sana yang mungkin hidupnya mungkin kurang beruntung begitu mat insyaallah bagi misalnya kan nantinya ada yang menonton merasa ibah merasa kasihan akhirnya mereka juga ikut menyumbang dengan perantara seluruh saya ataupun perantara saya gitu para youtuber temanku temanku semua yang ada di mana-mana ini Pak Haji Cepi Usmani ini sudah membuktikan ya bahwa youtube itu memang membayar video-video kita yang kita upload asal dengan catatan kayak tadi seperti tadi ya oke untuk para youtuber Pak Haji kasih motivasi seperti apa nih untuk youtuber pemula silahkan ya pokoknya kepada para youtuber yang belum merasakan gajihan pokoknya tetap semangat dalam membuat channel yang bermanfaat dan bagus sehingga banyak ditonton oleh orang banyak ya insyaallah selama kita komitmen serius dalam memberikan video-video yang sangat bermanfaat maka insyaallah Zaha tidak akan pernah mengkhianati hasil luar biasa ya semangku semua semangat berikan perjuangan Pak Haji sampai gajian saya salut saya belum saya belum gajian tapi insyaallah saya akan tetap berjuang ke gajiman nomor dua yang penting kita bikin kontel dulu seperti tadi kata Pak Haji kita harus bikin kontel satu tema badai badai ngusup mengusup tapi kemana lagi badai main game main game tapi kemana lagi itu badai perkampungan atau akun pedesaan silahkan akun pedesaan sampai manapun mau desa mana aja yang penting desa Papua sekalian silahkan kalau ada ok untuk temanku semua mungkin cukup sekian dulu dan Pak Haji terima kasih banyak kita sudah ditemukan lagi beberapa hari minggu mungkin kita sudah ketemu kemarin waktu kesini main game terus kita kan merasa kecewa juga jauh-jauh datang dari sana kesini tujuannya mau seri mau ngobrol malah main game seolah-olah kita makanya begitu kalau komitmen orang komitmen itu ketika ada tamu itu game-nya oke oke siapa Oke sekali lagi terima kasih banyak atas motivasinya dan ilmunya ya semoga kita bisa mengupload video yang bermanfaat untuk para penonton terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen dan subscribe yang belum subscribe silahkan subscribe yang belum like silahkan like yang belum komen silahkan komen dan jangan lupa di share ya tolong bantu biar channel ini tetap berkembang dan biar semangat bikin kontennya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih